Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Dr. Anwirul, dokter dari Rumah Sakit Nadatul Ulama Tuban. Di sini saya akan mengedukasi tentang HIV AIDS. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang HIV AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan carian tubuh, kontak darah, dan AC. Ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali jauhi dan diderendahkan. Terdapat stigma tertentu, di mana seorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan bifonis mati. Tetapi, apa benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja dengan perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya. Dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS. Pada fase ketiga, Accurate Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah. Sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita. Namun, menjaga pertumbuhan virus dalam tubuh dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Memang, kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Mungkin, hal ini dapat diubah dari masing-masing dari kita sendiri, memberikan dukungan, dapat berubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Kenali virusnya, lawan penyakitnya, dan jangan jauhi orangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.